Hingga saat ini sejumlah paslon Bupati Tanjau Barat mulai gencar kampanye. Terkait hal ini, KPU Tanjung Jepuk Barat mengimpah kepada para tim pembedakan paslon agar tetap bendaati aturan pemasakan alat peragak kampanye. Hingga saat ini sejumlah alat peragak kampanye atau baliho paslon Bupati Tanjung Jepuk Barat dapat dijumpai di sejumlah titik persimpangan yang ada di kota Kuala Tunggal. Terkait hal ini, KPU Tanjung Jepuk Barat mengimpah kepada para tim pembedakan paslon Bupati Tanjau Barat agar tetap bendaati aturan pemasakan alat peragak kampanye, salah satunya tempat-tempat laragan dalam pemasakan alat peragak kampanye. Divisi SDM Parpas KPU Tanjau Barat, Munawir Zazali mengatakan, beberapa waktu lalu sejumlah parpol dan tim pembedakan paslon telah dipanggil dan diadakan rapat persopah terkait zonasi larangan pemasakan APK. Pemasangan zonasi sesuai aturan ini merupakan tahapan dalam pilkada, sehingga imbauan ini diharapkan dapat ditaati dan diikuti, karena jika tidak sesuai zonasi atau peruntukan, maka akan diambil tindakan atau pemindahan APK atau baliho yang melanggar tersopor. Kita kemarin sudah rakur bersama Pupuk Binda dan Pelopak Tait, kita sudah menyampaikan zonasi larangan-larangan pemasakan APK. Dan zonasi itu adalah tempat atau gedung-gedung pemerintah, kita turun di rumah sakit, kemudian di pekarangan medikan, kemudian di tempat-tempat ibadah. Yang dilarang selebihnya itu kita perbolehkan untuk memasang APK dan BK-nya. Berarti sudah ditentukan ukuran APK? Sudah. Ukuran minimal berapa? Kalau untuk baliho, eh, billboard kita 4x6, kalau baliho 3x4. Kalau untuk di pohon-pohon? Di pohon-pohon kita tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan juga ya? Bang ini selain itu? Kalau kegiatan-kegiatan di masjid itu jelas, tempat ibadah tentunya itu sesuatu yang dilarang untuk melaksanakan kampanye atau ajakan untuk memilih. Terima kasih telah menonton!